Mas Adi, selain karena tadi faktor Gerindra katanya terlalu fokus untuk memenangkan Prabowo di Pilpres ya, tapi ada juga dugaan bahwa memang untuk Pilek 2024 ini memang sengaja tetap membiarkan PDI Perjuangan menang. Ada tidak alasan yang bisa menjustifikasi dugaan ini, Mas Adi? Ya, saya kira dua hal, Sylvie. Pertama, kalau bicara tentang Pilpres itu tentu beyond partai politik. Jadi yang memilih Prabowo, yang memilih Ganja, dan memilih Anies itu sebenarnya adalah mereka yang tidak punya keterikatan terkait dengan partai politik tertentu. Jadi inilah sebenarnya yang bisa menjelaskan kenapa perolehan Prabowo itu dengan giberan melampaui jumlah perolehan partai-partai pengusungnya. Nah, kalau kita coba iris satu persatu, kenapa Gerindra itu misalnya tidak mendapatkan hotel efeknya Pak Prabowo? Bagi saya cerahana. Ataupun ada anomali ya, hasil Pelek dan Pilpres. Karena memang sepertinya kawan-kawan Gerindra ini overconfidence, bahwa efek Pak Prabowo itu akan memberikan faedah elektoral secara signifikan. Jadi tanpa ada upaya-upaya untuk melakukan kampanye yang cukup masif, kampanye-kampanye yang cukup signifikan, mereka meyakini otomatiknya akan mendapatkan dampak yang akan diberikan oleh Prabowo Subianto yang memang dalam Pilpresnya sangat leading gitu. Sementara pada setem bersamaan misalnya, kalau kita melihat partai Golkar, ini kan kalau mau jujur insecure dia. Dia tidak punya jagoan di Pilpres, baik Capres ataupun Cawapres. Jadi wajar kalau kemudian expose gerakan politiknya, juga maksib di gerakan-gerakan yang dilakukan pada basis-basis mereka yang didasarkan atas kekuatan politik berdasarkan caleg yang mereka usuh. Yang kedua, kenapa misalnya Golkar itu naik relatif signifikan, karena memang sejak awal anatomi kekuatan politik Golkar itu kan pada caleg, bukan pada figur kunci. Jadi ini yang kemudian menurut saya soal strategi pencalegan di Golkar, kenapa relatif lebih unggul misalnya dibandingkan dengan Gerindra, dan relatif misalnya naik secara signifikan, PDP tetap oke, unggul, tapi suaranya turun ya 3%. Yang ingin saya katakan dalam konteks Golkar misalnya, ya karena memang soal proses pencalegannya dia bisa diukur. Rata-rata misalnya caleg Golkar itu adalah mereka mantan-mantan kepala daerah yang sudah purna tugas, dan mereka kemudian dicalegkan kembali. Ada airin misalnya, ada zaki di situ, dan di tempat-tempat yang lain, mantan-mantan kepala daerah ini yang kemudian dikonversi menjadi suara di pilek yang kemudian membuat Golkar naik secara signifikan. PDIP ini menegaskan kenapa ada anomali, ini satu hal yang pasti bahwa Jokowi efek itu tidak bisa dihindari. Itu artinya apa? Kalau kita melihat hasil pilek 2019 yang lalu, PDIP 19%, hari ini adalah 16%. Itu artinya apa? Kalau kita mau mensimplifikasi, ada sekitar 3% dulu orang yang memilih PDIP karena Jokowi itu hijrah dan hengkang. Ya kalau kita mengasumsikan mungkin mereka itu hijrah dan migrasi mendukung PSI ya sebagai pilihan politik mereka di 2024 ini. Jadi ini yang menurut saya yang kemudian kenapa belakangan orang ramai bicara tentang anomali. Kalau menurut saya Gerindra memang sejak awal sangat confident bahwa Pak Prabowo itu akan mampu mewarisi elektabilitasnya yang menjulang pada level pilek. Artinya apa? Kader-kader di bawah, terutama caleg-caleg yang kemudian diandalkan, ini sepertinya tidak se-agresif kerja politiknya seperti yang terjadi pada Golkar, tidak seperti pada PPP dan partai-partai yang lain. Kalau partai yang lain mungkin insecure mereka karena pilpresnya merasa tidak akan kuat secara signifikan. Inilah yang justru melipat gandakan kenapa kerja-kerja caleg itu jauh lebih dominan justru terjadi pada mereka yang tidak punya jagoan di pilpres. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.